Hey guys, kembali lagi dengan Bangker Mainan. Hari ini kita mau melanjutkan review kita tentang Dragon Armor Dicest Tank. Ini melanjutkan beberapa mainan yang sudah kita review kemarin dan sneakers. Kita lanjut lagi ke Dragon Armor Dicest Tank. Nah sekarang saya akan mereview sebuah Dragon Armor Value Plus ya. Jadi ini adalah versi yang ekonomis dari Dragon Armor. Isinya tetap ini merupakan produk dari Dragon ya, yaitu Dragon Armor Dicest Tank. Dengan skala 1 banding 72, sama seperti yang sudah saya review-review sebelumnya. Cuman bedanya ini adalah paket ekonomisnya. Dan ini termasuk ekonomis itu karena dia menggunakan different package, different box. Yang ini warnanya yellow, warnanya kuning. Juga kalau yang biasa itu dapat display yang keras ya. Ada display akrilik keras dan base warna hitam. Kalau yang ini itu tidak dapat. Ini plastiknya itu lembek. Dan kurang lebih sih semuanya sih emang minimize ya, minimalize punya. Jadi versi ekonomis lah bilangnya ya. Oke, ini melanjutkan yang pernah kita review sebelumnya yaitu ada King Tiger dan Panther ya. Sebelumnya ya, yang sudah kita review. Dan ini sekarang adalah Tiger One-nya. Dan ini designation-nya adalah Tiger One item number-nya 62002. Jadi emang tipe dia tuh, nomor depannya tuh 62 ya. Sekolah untuk value plus ini. Dan ini dipakai oleh First Shreya Panza Aptilum 506. Dengan lokasi di Ukraine, di Ukraina, tahunnya 1944. Oke, ini adalah sebuah Tiger One late production. Sebelumnya cover suku 181, Osvirun E ya. Ini yang nama designatednya dia, Osvirun E. Ini adalah late production dengan Z-Merit. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita buka. Oh ya, untuk kalian yang baru mengikuti channel saya, jangan lupa untuk melihat playlist saya yang telah meng-cover Dragon Armor Dekest Tank. Sudah lumayan banyak ya. Jadi kalian nanti buka dari playlist. Kalian lihat, saya sudah mereview banyak model-model Dragon Armor ya guys. Nah, yang ini adalah yang berikutnya yang kita akan review. Jadi ini adalah modelnya. Dia disecure oleh blister aja. Dua lapis, yang bagian atas dan bagian bawah. Dan ini ada... Saya lapik lagi di belakangnya. Jadi kita buka guys, kiri-kanan. Untuk kalian yang baru melihat channel saya, jangan lupa kalian subscribe ya jika kalian suka dengan diecast tank Dragon Armor maupun kalian kolektor ya. Dan salam untuk kalian semua, kalau kita kolektor Dragon Armor maupun yang penyuka diecast. Dimana saja kalian berada, di Indonesia maupun di Lonekri. Stay tune di channel saya selalu, supaya tidak ketinggalan review-review Dragon Armor. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang itu, itu adalah beberapa yang saya belum review dan akan menyusul saya review. Oke, sebentar kita akan zoom nih. Nah, ini modelnya seperti ini guys. Kita akan lihat dulu, ini adalah si Tiger One Late Version. Dengan Zmerit ya guys. Jadi kalau kalian lihat permukaan bodinya ini semua ada yang kasar-kasar itu. Dan itu adalah Zmerit. Jadi di hole dia, di bodinya, sampai ke belakang. Dan di turet sekelilingnya. Kecuali di boxnya belakang ya. Terus kurang lebih begitu. Nah, kalau untuk warna yang dipakai ya. Dia menggunakan warnanya tuh seperti desert yellow ya. Warnanya tuh kuning, seperti kuning tua. Kuning semu ya warnanya. Nah, ini dengan mixnya dengan warna merah ya guys. Jadi ya dia ada seperti loreng-loreng warna merah. Merahnya merah tua, merah hati gitu guys. Jadi dari belakang, ini kita lihat dari atas dulu ya. Dari atas sampai turet, sampai bodi, sampai skirt depan. Itu dari samping juga, sampai di turetnya. Skirt sampai ada. Nah, bawah sini juga ada. Lalu dicampur lagi ada satu warna putih ya guys. Jadi dia ada tiga warna ya. Ini warna putihnya agak samar-samar, tapi tidak terlalu tebal. Nah, dia seperti itu untuk mix warnanya. Lalu kalau untuk insinianya, dia ada tulisan 4 di sini. Itu warna unit number-nya, warna 4. Dan, yang unik untuk si Tiger ini, dia di belakangnya itu ada unit insinianya. Insinianya dari kesatuannya guys. Jadi untuk si 506 Heavy Panzer Battalion ini, dia menggunakan logo itu seperti W, huruf W ini. Yang warna kuning. Dan ini seharusnya itu gambar macan ya, gambar Tiger gitu warna kuningnya. Nah, dia memegang shield warna merah dengan cross warna putih. Jadi komender salah satu, eh salah satu komendernya 506 Panzer Battalion ini, dia adalah namanya Major Gerhard Willing. Jadi dia pakai W di sini untuk memperingati dia. Dia meninggal pada tahun 1943 guys. Anyway, nah kita lihat detail ininya yang Z-Married-nya. Ini tidak main-main Z-Married-nya. Looks real. Nah, ini tipe late version ya. Late version-nya Tiger. Jadi, dia menggunakan kupolanya yang rendah. Beda dengan si yang early one-nya. Early one kan tinggi seperti drum kupolanya. Nah, kalau ini yang rendah. Terus, kita lihat depannya untuk machine gun dan driver-nya. Lalu, hatch untuk driver dan assistant-nya. Untuk machine gunner-nya ada dua. Turet-nya ada dua. Untuk si loader dan gunner. Loader, gunner, commander. Jadi commander di belakang sini guys. Nah, terus seperti itu. Road-nya ada di sini. Jadi, ini meskipun dia value plus ya. Meskipun dia tipe yang ekonomi ya. Tapi, dia cukup tidak mengurangi kedetailan dari modelnya ya guys. Nah, untuk yang late version ini seperti yang sudah saya pernah review sebelumnya ya. Dia menggunakan model rodanya, wheels-nya itu yang steel version bilangnya ya. Jadi, bukan yang biasa yang polos lagi yang saling bertumpuk-tumpuk. Nah, kalau ini cuma saling selang-seling aja gitu dipasangnya. Jadi, ini untuk memudahkan crew-nya pada saat dia breakdown-nya. Nah, gitu guys. Nah, ini dari bawahnya seperti ini. Dia ada dua bawah lubang di sini. Tapi, mungkin tidak untuk base. Untuk dikencangkan di base ya. Tidak seperti yang biasa. Model biasanya, dragon armor. Kalau biasa, dragon armor itu ada dua di sini. Di tengah-tengah. Nah, kita akan lihat detailnya juga. Apakah ini turret-nya bisa dibuka ya guys? Kita akan lihat. Mana lubangnya? Nah, kalau kita lihat dalamnya. Ini tidak memakai any balas ya. Tidak ada pemberat sama sekali guys. Jadi, kalau biasa kita lihat di tengah sini ada yang lapis. Ada seperti balok-balok gitu ya. Itu biasanya pemberatnya. Makanya untuk tipe ini tidak begitu berat ya guys. Jadi, ini agak keringan. Kalau yang ini tidak ada pemberatnya sama sekali. Nah, begitu guys. Lalu untuk turret-nya. Ini simple, turret biasa. Plastik banget ya guys. Nah, tetap. Jadi, dia tidak mengorbankan detailnya ya guys. Jadi, tetap masih keren juga. Sama seperti model-model Dykes-nya, dragon armor-nya. Nah, sekarang kita lihat kalau untuk Canon-nya. Ini camfogen Canon-nya. Apakah bisa bergerak? Oh, dia bisa bergerak naik turun. Jadi, aman ya. Bisa bergerak naik turun. Nah, untuk bagian lainnya tidak ada yang bisa dikerakan. Nah, kurang lebih begitu guys. Kalau untuk model-nya. Semoga kalian suka dengan video ini. Semoga membantu kalian juga. Kalau kalian ingin membeli model ini, ini masih available di eBay guys. Jadi, kalau di local mungkin tidak ada ya. Untuk model si Value Plus Tiger One ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like dan komen dan juga di-subscribe ke channel saya di Banker Mainan. Dan seperti yang saya sudah bilang, jika kalian baru saja join channel saya di Banker Mainan, jangan lupa kalian cek playlist Dragon Armor. Karena saya sudah mereview beberapa macam Dragon Armor Dykes-nya yang sudah saya review sebelumnya. Jadi, jangan lupa kalian cek ke situ. Dan juga saya ingin memberitahu kalian, supaya kalian menonton video ini sampai habis. Karena saya biasanya mere-include video detail. Jadi, saya akan zoom semua bagian dari Black Casting ini. Jika kalian ingin melihat detailnya sampai gini-gimana, kalian nonton video ini sampai habis. Oke guys, begitu saja dari saya. Semoga ini membantu kalian. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. See you later. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax